Nah kebetulan nih Kakaknya Islam nah dan kebetulan saya lihat mohon maaf Kakaknya pakaiannya masih agak kebuka gini Kak saya menawari Kakaknya cobain pakai hijab sama sama Gabi selalu nggak Pak Kakaknya aku hai hai Kami sih kak, lagi sibuk nggak? Nggak Belumnya saya boleh nanya nggak kak? Kakaknya berdua ini agamanya apa ya? Islam Nah kebetulan nih kakaknya Islam Dan kebetulan saya lihat, mohon maaf kakaknya pakaiannya masih agak kebuka Gini kak, saya mau nawarin kakaknya cobain pake hijab sama gamis mau nggak kak? Kakaknya? Aku Ya kan ini temennya kan lagi pake celana nih gitu Gimana? Pastinya lebih terbuka kamu gitu loh, kamu nggak nggak? Cobain aja nanti dilepas lagi nggak apa-apa gitu Gimana? Ini nggak apa-apa ya Cobain aja Kan baik ya kak ya, kan baik Maksudnya kan ini cuma mencoba Mencoba Siapa tau setelah ini kan kamu lebih mau berhijab gitu Kamu nggak harus berhijab, apa sih? Lebih tertutup aja Biar lebih tertutup Nggak terlalu pulgar gitu loh Gimana ma? Ya nggak apa-apa Temennya support lah kak, berarti temennya baik gitu kan Dan aku menyarankan yang terbaik buat kamu gitu Kalo kan temen yang baik itu kan support temennya gitu Kalo temen yang buruk itu nggak usah, pasti dilarang Meskipun apa ya namanya Ini kan nggak apa ya Mungkin kakaknya malu atau apa Tapi jangan malu Ini kan perbuatan baik dan diwajibkan juga kan di dalam Islam gitu kan Mencoba aja Nanti setelah mau dibuka lagi atau apa terserah kakak Tapi ini hanya sebagai renungan buat kakaknya gitu kan Saya duduk disini aja tau sharing-sharing dulu boleh nggak? Boleh Ya boleh Terus ya Kakaknya ini dari mana ya? Dari Kelaten Kelaten tuh masih Jawa Tengah ya? Berarti disini lagi jalan-jalan atau gimana nih? Iya Mau makan sebenernya Oh makan Berdua aja? Iya Oke gitu Berarti kakaknya sama-sama dari Kelaten? Iya Terus ini sekarang aktivitasnya udah kerja atau gimana kak? Kuliah Oh kuliah, masih kuliah Oke Berarti mahasiswa ya? Iya Oke Berarti udah semester berapa nih kak? Empat tahun Aku udah skripsi Oh udah skripsi? Berarti bentar lagi udah selesai ya kak ya? Udah Terus rencananya mau lanjut nikah atau kerja nih? Kerja dulu Kerja dulu ya Oke Emang jurusannya apa kak? Kesehatan Kesehatan Rekam medis Oh Rekam medis berarti ya Itu bagus loh pekerja nih Terus makanya sendiri? Manajemen Manajemen masih semester 4? Iya Oke Kalau makanya sendiri masih mau lanjut kerja juga nanti atau gimana? Kerja dulu kakak masuk Kerja dulu, berarti ini masih muda ya? Iya Buat kakaknya berdua nih Kakaknya kan Islam nih ya Pasti kan punya alasan tersendiri gitu ya Setiap wanita Apalagi di dalam Islam Sedangkan di dalam Islam kan punya kewajiban untuk menutup aurat gitu Pasti kakaknya pribadi punya alasan Kenapa sih sampai sekarang belum siap gitu Untuk memakai hijab gitu Untuk menutup aurat gitu Menjalankan kewajiban Pasti punya alasan kan Asal pribadi seseorang gitu Punya kakaknya gitu Awasannya kakaknya sampai sekarang tuh Apa gitu Belum siap gitu Kalau kakak aja Kenapa kak? Kenapa ya kak? Soalnya Menjelasin Gak apa sesuai hati kakak aja Sesuai hati senyamannya kakak aja gitu Masih bimbang Soalnya kan Kalau bu hijabi kan Kelakuannya Perlakunya kan harus baik Bener Kalau aku masih sering buka tutup sih kak Maksudnya gak selalu pakai jilbab terus Tapi kadang pakai Kadang pakai Kadang enggak Cuman gak terlalu Gimana ya Gak terlalu sering pakai Jadi seringnya gak pakai jilbab Tapi dari keluarga Kalian masing-masing Gak pernah menyuruh Atau support gak coba pakai hijab Ya sebenarnya kalau keluarga sih Lebih supportnya ke pakai jilbab ya Cuman kan kembali ke pribadi masing-masing Kan pengennya gimana Yang penting jaga diri kak jiku Yang penting bisa berubah Lebih baik lagi ke depannya kak gitu Intinya masih bisa jaga batasan yang ditakutkan Soalnya kan orang tua tuh takut Apalagi kan perempuan kan Pasti ada rasa khawatir yang tinggi Apalagi perempuan keluar gitu sendiri Sedangkan zaman sekarang kan Rawat perempuan tuh kan rawat banget Kayak media-media itu Korban pelecehan Korban kekerasan dan lain-lain Pasti kan kebanyakan perempuan gitu Kita juga kebanyakan Kebanyakan menyalahkan laki-laki Eh kamu kurang sopan deh Kayak gini satu-satu saya Itu kembali ke yang Gimana ya Yang perempuannya Ke perempuannya Kita juga bisa harus Interveksi diri kita Yang mancing mereka Untuk mengganggu kita Gitu kebanyakan Soalnya kalau Bunda saya itu bilang gini Kalau misalkan kamu Berjilbab itu Lebih dipandang baik Sama laki-laki Jadi laki-laki mau nggodain gitu Kayak lebih Sopan Lebih ke Enggak salah itu Kayak gitu Ya Kadang Beda Kalau yang terbuka Mau maaf nih Kadang kalau digodain Sampai dikajar-kajar kah Minta nomernya Biasanya apa-apa Tapi kalau kita tertutup Meskipun nggodain Mungkin lebih sopan Assalamualaikum kah Assalamualaikum Muhuti Mungkin lebih sopan caranya Karena pakaian itu kan bisa jadi Pembatas buat kita Tapi kembali ke diri masing-masing juga Ke hak diri masing-masing juga Kan semua orang kan punya proses Mungkin kakak juga harus berproses Tapi dalam proses itu Kita gak bisa Jadikan itu hanya sebagai proses Tapi kita gak berani mencoba Gak berani menjalankan Ah nanti aja deh kak Kalau udah nikah Kebanyakan perempuan sekarang gitu Nanti deh kalau udah nikah Saya berubahnya Pake hijabnya Dan lain-lain hal Tapi pertanyaan khususnya Yakin gak satu jam lagi Nanti kita masih bisa hidup gitu Pertanyaan khususnya Yakin gak gitu Masih beralasan Sebenarnya takut sih kak Kalau mau keluar gak pake jilbab gitu Takutnya kalau Semisalkan Umur kita Umur kita kan gak tau Sampai kapan ya Terus takutnya pas Biasanya kan Aku pernah baca Dimana gitu Kalau Meninggal itu Dalam keadaan kebiasaan kita Itu loh Takutnya kalau Pas kita Kan aku gak Sukanya Sukanya main ya kak Main jalan-jalan gitu Kan seringnya gak pake jilbab Takutnya pas Pas dipanggil Ya Allah Mas kayak gini Kadang juga takut Tinggalnya dalam keadaan tidak baik Makanya Meskipun kita belum terbiasa Dan merasa ini bukan Kayaknya saya gak cocok Kayak gini Tapi selama itu baik Harus kita belajar gitu Gak boleh menolak Apalagi Menutup aura itu dosanya Besar banget kak Dosanya besar banget Kalau kita memang sadar gitu Sedangkan dalam Islam itu Allah saking menjaga kita Allah apa Apalagi Rasulullah kita Udah memperjuangkan kita Untuk berpakaian tertutup itu Sampai Titik daerah penghabisan Kita tahu Tapi Kebanyakan wanita sekarang Meremehkan hal itu Lalai Dan pada akhirnya Mereka meninggal dalam keadaan tidak baik Dibunuh Dilecehkan Itu kita sudah bisa lihat Dengan jelas di media-media dan lainnya Dan juga banyak wanita sekarang Mungkin yang udah berumah tangga Banyak rumah tangganya Yang memaaf Bercerai Dengan usia muda lah Bisa dibilang Karena kurangnya ilmu dari laki-laki Kurangnya ilmu dari seorang perempuan juga Karena Kita juga menikah kan harus Cari laki-laki yang bisa bimbing kita Contohnya kita dalam keadaan tidak baik Terus kita dapat laki-laki tidak baik juga Siapa yang bakal bimbing kita juga Sama-sama Gak ada fondasi yang kuat Sama-sama rusak Nanti Si wanita si egois juga Si cowok egois juga Udah sama-sama selesai Tapi kalo si cowok bisa ngebimbing Gak pak Yang kamu cantikan keluar pake hijab deh Tertutup Berarti cowok itu dia bisa menjaga pandangan dari wanita lain Sebenernya pak Cowokmu itu juga nyuruhnya aku pake jilbab Kalo keluar lebih suka gitu loh Ya bilang gini Aku lebih suka liat kamu Keluar pake jilbab Soalnya lebih sopan gitu Tapi Kadang juga aku pake Kadang juga engga Kayak gitu Belum bisa sepenuhnya pake terus gitu loh Jadi Itu berarti cowoknya Men support kakaknya ke hal baik gitu Ya Daripada laki-laki Ya kamu cantikan gak usah pake hijab deh Lewat pak ya Kamu cantikan gak usah pake hijab deh Terus Kamu cantikan lebih terbuka deh gitu Berarti cowok-cowok kayak gitu Bukan cuma sama kita Kayak gitu aja Berarti ke cewek lain juga kayak gitu Pastinya Iya Kalau dia seneng ceweknya terbuka dengan pakaian seperti ini Berarti dia gak bisa setia Dia pandangannya gak bisa fokus sama satu wanita Pasti jamin dia juga kayak gitu ke cewek lain Tapi cowok-cowok itu Kalau cowok itu bisa Kamu keluar tuh yang bisa jaga penampilan Tutup aurat Insya Allah dia bisa jaga pandangan Bisa jaga hati juga Jadi cari imam tuh yang seperti itu Insya Allah dia bisa ngelindungi kita Dan kita juga harus bisa berproses Jangan sama sekali Enggak ah nanti Enggak ah nanti Saya belum terbiasa Saya takut jelek kayak gini Gak cocok gitu Itu hanya alasan saja Hijab itu bukan hanya Untuk orang baik saja Kakak kan merasa ahlak Belum baik ya Hijab itu bukan hanya untuk orang baik saja Tapi wajib buat kita Yang mau pemuslimah Mau kamu mohon maaf Mau kita pencuri Penjudi Dosa Memaaf pelacur sekalipun Kita wajib memakai hijab Kita wajib melakukan Masalah perbuatan dan kewajiban Itu kan suatu hal yang berbeda Perbuatan itu urusan kita dengan Tuhan Sedangkan kewajiban itu wajib Dari Tuhan yang harus kita laksanakan Masalah Dosa takut diomongin orang Diomongin netizen Manusia itu Enggak pantas menilai kita Yang pantas tanya Tuhan Kalau kita memang Niat melakukan hal baik Ya udah kita fokus Sama apa yang kita kerjakan Meskipun Setidaknya Meskipun kita nakal nih Contohnya Kita udah menutup akuran Kita udah pakai hijab Tapi kita kayak masih nongkrong Apalah Ngelakuin apa di luar Setidaknya kita meskipun Allah panggil kita Kita dalam keadaan Menutup aurat gitu Meskipun kita gak baik Intinya kayak gitu Ambil baiknya aja Jangan pernah takut aja Tapi kakak sebelumnya Gak pernah Pakai-pakai yang tertutup banget gitu Aku? Ya, aku pernah Kayak pakai gamis gitu Pernah Pernah Kayak gitu Tapi kalau emang Tapi kalau emang Tapi jarang banget Aku pakai gamis Jarang banget ya Lebih Banyakan pakai kayak gini Nah Tadi kan Kakaknya nih Belum kayak ngerasa ragu-ragu Nih Saya ajakin Sekarang ajakin kakaknya Sebentar aja Mungkin 2 menit aja Nanti dilepas lagi It's okay Gak apa-apa Saya ajakin kakaknya buat Pakai gamis sama pakai hijab Bisa gak? Boleh gak? Gak apa-apa ya Sebentar aja Gak apa-apa Maksudnya kan ini yoh Kebaikan gitu loh Kan ini kan Mengarah ke hal-hal yang baik Iya Bagi temanmu kan harus mendukung yang terbagi Tapi banyak loh kakak teman-teman gue tau Kan jirgapan Nah Tapi kelakuan juga kayak gitu Maksudnya Dinilai orang itu loh Maksudnya Iya Kamu pakai hijab tapi kamu masih ngomong kasar Biasanya kamu pakai hijab tapi kamu masih ngerokok Pacaran nilain hal Itu meskipun dia seperti itu Kak mohon maaf nih Bukan membela Tapi dia punya nilai plus Nilai plus dia Dia masih menjalankan kewajibannya gitu Kita ini kita udah sadar Kita udah pendosa Kita udah nakal Tapi Ditambah kita gak ngelasakan kewajiban Gak ada plusnya sama sekali Kita negatif min semua Sebenarnya meskipun kita Apa ya Kita gak ada alasan buat gak pakai itu Karena wajib Kan udah saya bilang Kayak gimana pun kelakuan kita Meskipun kita belum baik Akhlak kita belum baik Kita udah diwajibkan udah Dari zaman dahulu untuk memakainya gitu Meskipun gak harus sempurna dulu Kan ini bukan hanya untuk orang baik Tapi wajib buat kita yang mengaku muslimah Jadi jangan pernah takut untuk melakukan kewajiban Ini pakaian harus kakak perjuangkan Meskipun mohon maaf kakak belum baik gitu Yang taubatnya kita itu hanya Allah gitu kan Masalah itu adalah kewajiban yang harus kakak perjuangkan gitu kan Apalagi kalau kakak memang mengaku sayang sama orang tua kakak Apalagi ayah Kasian ayahnya disiksa di neraka Dengan kakak keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja Itu dosanya ayahnya kakak dijamin nerakanya Kasian mereka udah berjuang Membasalkan kakak Menguliahkan kakak sampai sebesar ini Tapi kakak kasihkan ayah kakak ke neraka gitu saja Dan itu udah jelas gitu Dengan kakak berpakaian seperti ini Sebenarnya hari ini saja, detik ini saja Kakak sedikit mengasihkan Apa ya? Aku sedih kalau udah ngomong orang tua Sebenarnya kakak Mengasihkan Pintu Surga meskipun sedikit yang kakak kasih buka kak ya kakak Meskipun hanya sedikit detik ini saja Kasian beliau udah bertahun-tahun nunggu kakak Nunggu surga dari kakak Orang tua itu tidak butuh kita Harta yang banyak enggak kak? Tapi orang tua kita Pengen kita yang terbaik buat dia Pengen kita patuh sama dia gitu Orang tua kita itu hanya butuh doa kita Bangga kalau kita melihat kita lebih baik lagi gitu kan Itu adalah orang tua ya sebenarnya gitu Kasian juga ayah kakak bakal disiksa gitu Nanti bukan hanya disiksa di akhirnya saja Tapi di dunia bakal banyak beban-beban Yang beliau tanggung gitu kan Kita sebagai anak kok masih kayak gini aja gitu Sampai kapan gitu Gimana? Coba enggak? Tidak apa ya? Di sini? Iya di sini saya pakai langsung Gak apa-apa Semangat Aduh Gak apa-apa Gak apa ya? Gak apa ya? Kampul cantik Kampul cantik Ya Rasulullah ya Habibullah Tak pernah ku tetap wajahmu Kakak tau cadar ga? Tau Sering liat, atau di lingkungan kakak ada ga? Ada, ada Itu bedanya cadar sama himar itu apa? Himar? Himar itu sama, himar itu kan yang lebih besar Kalau cadar yang saya pakai itu namanya cadar Kan ada nikob, ada himar, ada cadar Kalau cadar ini yang saya pakai setengah gitu Tapi kalau nikob itu kan hanya matanya keliatan saja Kalau himar itu kan yang besar Sampai segini gitu Karena yang sekaligus cadarnya yang langsung gitu namanya himar gitu Tapi kalau coba-cobain cadar itu pernah ga sih kak? Kalau sendiri ya? Belum Belum pernah ya? Tadi keluarganya kan ada yang pakai cadar? Masya Allah Keluarganya ada yang pakai cadar, ada yang terhentuknya Apa ya? Karena apa ya? Kalau orang yang udah mengerti aurat itu kenapa? Pasti dia takut Meskipun kita ga langsung sempurna Kita yang tertutup atau yang bercadar itu juga kita sadar Kita sadar 24 jam kita ga bisa terhindar dari dosa Makanya sedudianya itu kita belajar menutup aurat gitu Meskipun kita masih tuka lalai gitu Nah, saya juga ajak kakaknya cobain pakai cadar sekarang Ini berarti, berarti first time ini First time makanya coba pakai cadar Apa yang kamu seperti ini kan? Suatu Suatu kehormatan Suatu kehormatan Untuk kefirma si matanya Dan tertutup Lalu cantik kan? Cantik loh kayak gini Udah tertutup banget Kayaknya beda banget sama yang tadi ya temennya Kayak udah seratus persen berubah kayaknya Tadi terbuka banget gitu apa-apa ini kan belajar mencoba di dalam islamnya sebenarnya kan kita ada syariah menutup alam itu juga harus sesuai syariah banyak juga sekarang yang pakai hijab tapi tidak sesuai syariah mohon maaf kek, mereka pakai hijab tapi masih pakai cerana jeans masih memperlihatkan dada hanya style saja jadi ibarannya gak pakai hijab masih melihatkan lekuk tubuh karena ya betul banget masih melihatkan lekuk tubuhnya sedangkan di neraka ada dijelaskan kenapa penghuninya kebanyakan wanita karena mereka berpakaian tapi telanjang gitu kan masih membentuk tubuh sekaya sama kakaknya kan bilang tadi kayak gitu jadi kalau kita niat menutup awar itu jangan setengah-setengah harus meskipun berproses dulu ya mungkin nanti dari pakai celana dipubah pakai rok niatnya susah kenapa niat kita itu susah? karena kita gak berani melangkah gitu kalau kita bilang nanti dia kak nunggu hidayah kalau harus kadang ditunggu tapi gak dijemput gak bisa kita harus menjemput dulu baru kita bisa mendapatkan hidayah hidayah itu selalu datang tiap hari ini contohnya udah hidayah buat kakak tapi kembali ke kakak mengambil atau tidak kalau kakak bisa mengambil akan bisa menjadi orang yang beruntung Allah itu lebih mencintai orang pendosa tapi dia sadar sama dosanya dan dia mau berproses dan bertawabat tapi Allah membenci orang yang soleh tapi dia sombong sama ilmunya banyak sekarang mereka paham paham agama tapi mereka hanya memamerkan saja hanya memposting saja tapi tidak menerapkannya kebanyakan seperti itu tapi sesungguhnya yang tahu niat kita hanya Allah apapun yang kita lakukan hanya Allah manusia gak berhak menilai kita intinya berproses saja intinya jangan kakak, jangan pernah ragu intinya jangan pernah intinya kalau kita mau mendapatkan niat yang baik itu tanamkan di pikiran kita kalau kematian itu hanya di pelupuk mata kita saja jadi kita gak bakal ngerasa kita bakal hidup besok kita gak bakal ngerasa hidup satu tahun lagi dua ribu tahun lagi tapi mungkin kita hanya bisa hidup satu jam ini saja tapi gak tahu nanti kita gak bisa kita sendiri gak bisa menjamin hidup kita loh sedangkan kita udah jahat sama Allah kita udah ingkar kewajiban tapi Allah masih kasih kita kesempatan buat kita berubah contohnya kakak masih bisa jalan-jalan masih bisa bernafas dengan lancar dengan sehat berarti tandanya apa? Allah masih tunggu kakak masih kasih kesempatan jangan tunggu Allah murka gitu mau sampai kapan gitu hanya kayak gitu aja sih pesan saya sama kakak makasih loh kakaknya sudah mau mencoba makasih juga ya kakak sudah menyadarkan kita saya gak menyadarkan cuma kita hanya sharing-sharing saja mungkin ini sebagai apa ya saya bukan saya juga bukan orang baik justru saya disini karena saya peduli sama saudari saya saya menasahati bukan berarti saya lebih baik dari kakaknya enggak yang tahu kebaikan saya dan kebaikan kakaknya halnya Allah tapi disini saya hanya mengingatkan saja saling mengingatkan sesama muslim gitu aja sih pesan saya buat kakak dan makasih udah welcome tadi udah terima saya disini sama-sama semoga kakaknya bisa sehat selalu bisa berubah lebih-lebih lagi dan semoga kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti shola dan lain-lain dijalankan gitu aja sih kak dan apa ya kalau kita ingin mendapatkan dunia itu bisa saja kita kuliah, kita kerja itu kita hanya ingin mendapatkan dunia supaya bisa menggapai apa yang kita inginkan kalau kita kejar dunia pasti dapat dunia tapi kalau kita kejar akhirat kita dapat dunia dan akhirat mau yang mana pasti dapat pengen yang dua-duanya intinya kayak gitu aja sih pesan saya buat kakak berdua semoga bisa menjadi madrasa yang baik buat anak-anaknya kela dan madrasa buat suaminya kela kayak gitu aja sih pesan saya sekali lagi makasih udah kasih saya waktu disini semoga yang terbaik aja sih sama anak-anaknya oh 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 oh